Halo semuanya Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya Oke hari ini Mama Bey memasak Masakan harian per hari-hari Ini masak tahu Bumbu, pedas Ditambah dengan kemangi Oke bahan dasar utama Yang kita siapkan teman-teman Ini Mama Bey ada tahu Tahunya ada Satu piring Ini tadi seharga 8 ribu Jadi sepiring ini kita potong-potong Serong jadi cuci bersih Dan kita pakai Bumbu wajib yaitu garam Gula kaldu Ini bumbu wajib banget di dapur Mama Bey Dan nanti kita tambahkan dengan kemangi Dan juga tomat merah Ini ada lombok hijau atau paprika Seadanya di kulkas Kita campur ini ada lombok hijau Dan juga paprika Karena di rumah ada bawang bombay Kita menambahkan bawang bombay Teman-teman kalau nggak ada Nggak pakai nggak apa-apa ya Ditambahkan kecap manis Dan ini Mama Bey Mau mengeblend atau mengulek Tapi Mama Bey ngeblender ya Biar cepat ya Ada 5 siung bawang merah ukuran sedang 5 siung bawang putih ukuran sedang Sedikit cabai rawit Dan cabai merah panjang atau keriting Daun salam Lengkuas nanti kita geprek atau dimemarkan Kalau teman-teman nggak ada lengkuas salam Nggak pakai nggak apa-apa Yang penting garam, gula, kaldu ya Oke langsung aja Persiapkan minyak panas Nih Mama Bey Mempersiapkan minyak panas Kita goreng dulu tahunya itu Supaya ada kulitnya Biar nggak hancur nanti kalau diaduk Kita goreng dulu ya Sambil menggoreng Nunggu panasnya matang Nanti kita menggiling bumbu dulu Terus kita tomes Tomesnya harus taneg ya Teman-teman ya Oke Separuh dulu Supaya nanti cepat kering Jangan terlalu banyak masukinnya Oke langsung aja Ikutin Mama Bey Mau menunjukkan apa aja Yang bakal kita giling Atau di-blend 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah Cabai rawit secukupnya Teman-teman kalau nggak Berani makan rawit terlalu banyak Dikurangin aja ya Karena ini Mama Bey kan Orang dewasa semua nih Di rumah Keluarga Mama Bey itu Nggak ada anak kecil Jadi Mama Bey selalu pedas-pedas-pedas ya Nah kita giling Bismillahirrahmanirrahim Kita blend dulu Oke teman-teman Ini bumbu yang Mama Bey giling Sudah halus Nah mau kita tomes Namanya juga Tomes tahu kemangi ya Teman-teman ya Oh iya ini ada bawang bombe Kita tomes lebih awal nih ya Kita tomes dulu Karena di rumah ada bawang bombe Nggak ada salahnya Tak taruhin bawang bombe Tapi kalau teman-teman Nggak punya Nggak usah pakai Nggak popo Terasa pusing-pusing Masak Mending Garam gula kaldu itu pokoknya Tomes Sampai bau harum Atau wangi Sambil menunggu Keringnya si tahu Supaya agak kecoklat-coklatan gitu Sambil sesekali diaduk ya Masak itu sebenarnya gampang banget Teman-teman yang masih pemula Kalau Belajar-belajar Belajar Salah sedikit Nggak apa-apa Nanti diulang lagi gitu Mama boy dulu juga Nggak bisa masak Nah Sesudah Bawang bombe Ayo Dilebok nih Rene Ayo masukin Rene ya Hmm Masukin ke sini Ditomes Sampai tanek Ini masakan murah meriah ya Teman-teman ya Tahu 8.000 Dapat cepiring mentong Kalau nanti kita bumbuin Dimodalin dengan Kemangi Lombok hijau Dan juga cabai Tau merah Bang putih Insya Allah Nanti Enak banget Buat mam nasi yang ngetanget Oke ini Oke ini tumisan bumbu Sudah setengah mateng Lalu mamabe Memasukkan daun salam Secukupnya Dan juga lengkuas Dua potong Ini sabi rawit hijau Karena ada rawit hijau Masukkan air rawit hijau Tapi kalau teman-teman Tidak ada Tidak usah pakai Tidak wajib Langsung Kita masukin sini Gula garam kaldu Tambahkan kecap sitik Gula garam kaldu Masuk Kalau mau pakai MSG Monggo silahkan Bebat banget MSG itu Tidak bahaya Asal pakainya Dengan cara Normal-normal aja Tidak usah berlebihan Ini sedikit kecap Nah Oh iya Mulai dimasukin ini Lombok hijau Campur paprika Karena mamabe Ada paprika Lebuk Oke baik Aku icip dulu Teman-teman Kurang garam Siti Tambahkan sedikit Gayam Oh iya Kalau teman-teman Tidak suka gula putih Taruhin aja Gula merah Juga oke Enak juga Tidak harus gula Merah Tidak harus gula putih Selera masing-masing Masukin Tumisan tahu Yang satu serok Gak mateng Atau udah berkulit Sesudah ini Masukin air putih Atau air mateng Nah Kita masukkan Air Secukupnya Teman-teman Mau memerlukan Air banyak Atau dikit Lera ya Kalau kuahnya itu Namanya juga Tumisan tahu Kemangi Nah Kita biarkan dulu Supaya mendidih Bumbu Ngeresep Ketahu Dengan cara baik Dan Sempurna Oke teman-teman Ini tahunya Sudah mateng Tinggal Cemplungin Tomat Kalau suka tomat Cemplungin tomat Tapi kalau teman-teman Tidak suka Rasa dokok Gampang Gampang banget Nah Ini kan Sudah mateng Langsung Mama B Masukkan si Kemangi Teman-teman Namanya juga Tomis tahu Kemangi Kemangi Jangan layu-layu Asal Cemplung Aja Aduk Jadi satu Nah Sama Teman-teman Kalau mau masak Atiampela Kemangi Ini juga Begini Prosesnya Cuman Kalau sejenis Ayam Jeruan Harus pakai jahe Dulu ngerbutnya Biar Mampah enak Tidak amis Jahe Mampah garam Kalau ngerbus Amplah Nah Ini Jadi Teman-teman Silahkan Mencoba Teman-teman Masakan Murah Meriah Tentunya Super duper Maknyol Matikan Apinya Karena Sudah tanak Dan Biasa Kita pakai Bawang Goreng Tuh Ini Mama Boy banget Kalau masak Di taburi Bawang goreng Nah Langsung Kita tuang Ke wadah Yang sudah Disiapkan Ini bisa Buat sarapan Bisa Buat makan Malam Bisa Waktu-waktu Jam Berapa Bisa Kalau Teman-teman Tidak Dian Pedas Dikurang Porsi Cabainya Ini Karena Alam Mama Boy Dian Pedas Teman-teman Itu Daun salam Aku pinggirin Dulu Biar Enggak Mengganggu Pemandangan Ya Daun salam Pinggir Makasih Ya Daun salam Sudah Membuat Masakan Mama Berbi Mancap Tereng Ini Teman-teman Resep Dari Tahu Kemangi Atau Tomis Tahu Kemangi Mama Bay Super Duper Mak Nyos Silahkan Mencoba Ini Karena Gampang Dicari Ke warung-warung Terdekat Banyak Bahan Tahu Dan Kemangi Muram Ria Oke Terima kasih Yang bergabung Bersama Channel Kami Mas Ak Yuk Semoga Resep Dari Mama Bay Manfaat Buat Semuanya Oke Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Mama Bay Supaya Mama Bay Lebih Aktif Lagi Meng-upload Buat Teman-teman Semua Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Dadah Dari Mama Bay Da Sampai 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 Terima kasih telah menonton!